selamat datang di channel mgmdl untuk kalian yang belum subscribe nantikan sejenak video ini lalu tekan subscribe dan juga like jika kalian suka video ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman ini vlog isu kisah aja tadi sebenarnya habis masang sendiri masang sendiri ini drl terabat drl yang murah ya paling menurut kalau di pasaran itu sekitar 75 bulan nah ini saya masang drl ini difungsikan seperti bagaimana drl ini itu kalau kita kontak on itu akan salah dan jika lalu hapus tidak dinyalakan atau ketika malam hari maka dia akan nanti seperti namanya day training plan jadi ketika siapnya saya akan coba tanda kemudian jangan akankan akan kontak ACC korang nah ini adalah posisi ACC ini adalah posisi kontak itu kita butap satu kali jadi dia menyala jadi menyala ketika kontak di on-kan dia gak terlalu terlalu disini sengaja yang gimana sih kalau misalnya lampu selenjak atau kukulnya coba saya akan nyalakan ketika fog lamp dinyalakan maka daerahnya amat itulah fungsi yang saya buat supaya seperti asli tapi ada juga si DRL yang walaupun dia malam dia tetap nyala namun ada juga ini saya menggunakan delay di tempatnya misalnya kalian boleh aja di bawah nanti saya kasih tau oke teman-teman tadi saya DRL itu tadi saya mengambil arus dari ACC on saya ngambil dari lighter ini ini kebetulan mobil Vios jadi saya ngambil dari sini seperti itu dari balik sini disalurkan ke bawah sini lalu ke bawah sini lalu kabel tersebut sini saya selipkan kabel ini berwarna hijau tidak kelihatan kabel tersebut menggunakan ada sedikit seperti balon atau karet nah itu saya bolong saya jebol sedikit untuk masukkan kabelnya oke teman-teman ini nih nah saya kabel dari sini kabel hitam ini ini adalah kabel dari ACC dari dari dalam dari 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 lighter tadi yang saya ambil supaya ketika kontak on langsung menyala saya saya lebih gampang ngambil dari situ ketimbang harus bongkar dari kontak seperti itu dan saya salurkan sini ini kebetulan banyak slot kosong disini jadi saya taruh disini saja relaynya nah ini relaynya relay 5 kaki ini dia 5 kaki 40 ampere yang ada 87A 87 dan 87A saya beri skring 2 buah ini skring 1 yang mengarah ke lampu dan begini ini skring lagi yang menengarah ke ACC on jadi di sakra 5 kaki ini di nomor 85 ini ke masa aki dan nomor 30 itu ke ACC on yang dari dalam tadi dan nomor 86 itu ke positif lampu senja positif lampu senja lalu nomor 87A itu kita 87A itu yang menuju ke buah lama atau LED DRL nya seperti itu jika kalian bingung boleh bertanya dan bisa saya berikan sedikit gambaran diagramnya saja komentar saja di bawah ya oke jadi untuk masa tadi saya ambil dari aki nah ini yang kebal hijau dari aki untuk dari DRL nya pun itu disambung ke kesini ini ini adalah masa masa juga ini kabel masa dari dari lampu DRL yang disambung ke kabel masa relay dan lalu ke aki supaya lebih mudah saja dan ini kabel yang ke lampu senja dan ini kabel yang ke lampu senja oke itu saja ini kabel negatif atau masa dari relay ke aki seperti itu untuk gambaran lebih lanjutnya nanti boleh ditanyakan langsung saja oke teman-teman sekian saja vlog isang pada kali ini nah ini lampu DRL nya seperti itu jadi ketika kita kontak kita polis asosio satu maka DRL akan nyala karena kita ambil air sebelum ini layter ketika kita kontak asosio satu atau asosio satu itu ya menjaga untuk lebih mudah kita bisa silahkan bertanya di komentar dan jangan lupa like dan share untuk kalian dan jangan lupa subscribe juga ya oke sampai ketemu di video selanjutnya selamat 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 menikmati